Halo Assalamualaikum, kenalin nama aku Prita, Yorobun, Anjong Azail Hari ini aku mau bahas metode skincare lagi Dan hari ini metode skincarenya berasal dari Korea Yang biasanya kita sebut dengan 7 Skin Method Skin ini sendiri kalau dalam dunia skincare Korea Biasanya lebih dikenal untuk penyebutan toner Atau hydrating toner lebih tepatnya Maka 7 Skin Method ini adalah metode penggunaan hydrating toner Sebanyak 7 layer atau 7 lapis dalam 1 kali skincare routine Ini bagus banget digunakan untuk teman-teman yang punya kulit kering Atau normal cenderung kering Karena metode ini tuh bener-bener bisa melembabkan kulit Sampai membantu mengatasi dehidrasi pada kulit Jadi ini bukan cuma menjaga kelembaban kulit Dia bahkan bisa sampai mengatasi dehidrasi di kulit kita Dalam 7 Skin Method ini boleh menggunakan 7 macam hydrating toner yang berbeda Boleh juga hanya menggunakan 1 hydrating toner yang digunakan sebanyak 7 kali Boleh juga menggunakan 2, 3, atau 4 hydrating toner berbeda Kemudian nanti tinggal dipilih aja yang mana yang mau dipake sebanyak 1 atau 2 kali Itu semua gak masalah Yang penting toner yang digunakan adalah hydrating toner bukan exfoliating toner Nah sebenernya 7 Skin Method ini sendiri diciptakan untuk mengatasi atau mengganti rasa berminyak setelah menggunakan moisturizer Kita sama-sama tau kalo abis pake moisturizer tuh biasanya ada kayak rasa lengket-lengket Apa ya berminyak, greasy, gak nyaman gitu pokoknya Nah sehingga pada akhirnya banyak yang skip step moisturizer ini Padahal penggunaan moisturizer ini penting untuk mengunci kelembaban kulit kita Nah makanya diciptakanlah metode 7 Skin Method ini Supaya kulit kita tuh tetep bisa terjaga gitu ya kelembabannya Tanpa harus merasakan efek berminyak setelah menggunakan moisturizer Toner yang bisa digunakan dalam metode 7 Skin Method ini adalah Pertama harus hydrating toner pastinya bukan exfoliating toner Karena tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan hidrasi lebih pada kulit Memberikan kelembaban sehingga yang dibutuhkan tentu saja hydrating toner Supaya kulit terlihat lebih glowing Yang kedua pilih toner yang cair, yang ringan, yang tidak terlalu kental ya Terus yang cepat juga meresapnya ke kulit Supaya tidak membuang terlalu banyak waktu pada saat menunggu jeda Antara satu layer dengan layer selanjutnya Dan yang ketiga pastikan toner yang digunakan adalah toner yang memang sesuai dengan jenis kulit kamu Dengan permasalahan kulit kamu Dengan kebutuhan kulit kamu Nah gimana nih caranya mengaplikasikan si 7 Skin Method ini Nah yang pertama pastinya udah bersih dulu mukanya ya Jadi udah cuci muka Terus udah kering juga udah dilap pake handuk yang bersih Nah terus untuk layer pertama itu kalian boleh menggunakan kapas dulu By the way disini aku pakenya hydrating toner dari Scarlett yang Bradley Essence Toner Nah untuk layer pertama ini dikapas dulu Jadi bakal aku Oke kapasnya ini kayak pake toner aja Diusapin ke seluruh wajah Terus tinggal di tunggu aja Sampai si tonernya meresap dulu dengan sempurna Baru ntar dilanjutin ke layer kedua Layer pertama ini udah meresap sempurna ya ke kulit Kita boleh lanjut untuk layer kedua Nah untuk layer kedua dan ketujuh ini caranya sama Jadi kita pake telapak tangan Si tonernya ini kita taruh di telapak tangan Terus Ini diusap dulu pake telapak tangan Sampai kayak agak hangat gitu ya Kenapa? Karena kalo hangat Kandungan bahan aktifnya tuh lebih cepet meresap ke kulit Nah setelah itu Di tap-tap aja kayak gini Ke kulit dengan lembut Sambil dipigit-pigit gitu ya Kayak ditekan-tekan dikit gitu Udah tinggal ditunggu aja sampai meresap lagi Dan ulangi proses ini sampai layer ke tujuh Aku pribadi punya kulit yang normal to oily Jadi normal cenderung berminyak Dan aku menggunakan metode 7 skin method ini Seminggu sekitar satu kali Atau ketika aku punya waktu luang Karena memang butuh waktu yang sedikit lebih lama ya Untuk menggunakan metode ini Dan sejauh ini aku menggunakan metode ini Dalam skincare rutin aku Itu sama sekali gak ada masalah Tidak membuat kulit aku jadi kayak Lembab berlebihan Malah jadi breakout Atau segala macem gak ada Sama sekali bener-bener aman Justru ketika kulit aku tuh terlembapi dengan baik Hidrasinya terjaga dengan baik Maka produksi minyak yang berlebih di kulit aku tuh Malah jadinya berkurang Nah sedikit catatan untuk 7 skin method ini adalah Setelah kamu menggunakan 7 layer hydrating toner Di kulit wajah Maka setelahnya itu tidak perlu lagi Jadi dilanjutkan dengan penggunaan essence, serum, atau moisturizer Seperti rangkaian skincare rutin kamu biasanya itu gak perlu Karena dengan 7 layer hydrating toner aja pun Itu sudah cukup untuk memberikan kelembaban di wajah kita Kecuali kalau kamu tinggal di daerah yang cukup kering Seperti Korea atau Saudi Arabia Maka boleh kalau mau ditutup dengan penggunaan sedikit moisturizer Itu gak masalah Terima kasih telah menonton